Pak Nurdin, minta dibantu oleh pusat. Pemendiri Keuangan menyampaikan bahwa karena kondisi penerima negara yang kurang, akan ada pengurangan 3-4 persen dana alokasi umum ke daerah. Apa dampaknya kepada daerah di tempat Pak Nurdin? Ya, memang saya kira terutama daerah saya ya. Saya kira sangat berbeda dengan daerah-daerah yang memang punya potensi sumber daya alam yang cukup besar. Kalau kami memang ditunjang hanya pada sektor petanian, 74 persen. Nah, dengan pemotongan negara lagi ini kalau jadi, ya tentu mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Tapi yang pasti jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat itu terganggu. Apa yang kemudian terobosan yang dilakukan sejauh ini untuk mengantisipasi itu Pak Nurdin? Ya, saya kira memang Kabupaten Bantaeng itu, boleh dikata kita kan 74 persen hidup di sektor petanian. Dan kita jadikan Bantaeng ini sebagai Kabupaten Benih berbasis teknologi. Jadi kalau di masyarakat sih saya kira tidak terlalu terasa. Karena memang kami kurang lebih hampir 9 tahun, hampir seluruh infrastruktur jalan itu selesai. Nah, yang kedua listrik. Lainan sosial juga baik. Ya, listrik juga terus fasilitas umum, rumah sakit juga sudah selesai. Jadi sebenarnya kita ini kalau terjadi pemotongan paling ya di lingkup PMDAS saja yang terasa. Pak Nurdin, bagaimana menjembatani supaya tidak terjadi salah pemahaman teman-teman pengusaha kekhawatiran? Karena kalau kekhawatiran ini terus terjadi, sebetulnya keinginan kita untuk membangun sama-sama itu tidak bisa akan terlaksana. Ya, jadi saya kira pengusaha itu, dunia usaha itu kan hanya butuh kepastian. Ya, kalau kita melihat di luar ya seperti di China, kawasan industri mereka kan orang bangun langsung colok. Nah, di kita masih harus ngurus lahannya, terus bikin infrastrukturnya, belum lagi daya listrik. Ya, sama dengan dibantain. Kita punya kawasan industri 3.000 hektare. Dua smelter sudah selesai. Nah, hanya menunggu gardu induk selesai saja, itu kasihan mereka. Padahal kalau kita lihat investasinya luar biasa. Jadi sebenarnya kendalanya sekarang ini bukan di pemerintah daerah lagi. Memang kita kendala pada daya listrik. Tapi apakah sikap dari kepala-kepala daerah pada umumnya sudah berubah dan betul-betul lebih friendly kepada dunia usaha? Ya, kita sih, saya Pak Ketum di Apkasi, kita terus melakukan diskusi dengan teman-teman. Bahkan kita ada program di Apkasi itu untuk terus keluar ya, untuk membuka wawasan. Kita kasih lihat lah, bagaimana China, bagaimana Jepang, bagaimana Korea. Nah, ternyata hampir rata-rata, apalagi sekarang ini kepimpinan-pimpinan daerah kan pada mudah-mudah semua, Pak. Dan ya, boleh dikata, ya kualitas-kualitas kepala daerah ini sudah sangat-sangat bagus ya. Dan saya lihat memang keinginan untuk memajukan daerahnya itu besar sekali. Sangat besar ya. Pak Nurdin, sekarang ini kan kita eranya sudah era teknologi informasi. Tadi Pak Haryadi menyampaikan seringkali ada hal yang ada di daerah tidak cukup diketahui oleh teman-teman dunia usaha. Peluangnya maupun potensinya. Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk menggunakan teknologi informasi ini sebagai alat untuk mendekatkan daerah dengan semua stakeholder maupun pengusaha itu? Ya, jadi saya kira memang salah satu kendala kita ini adalah informasi akses pasar ya. Informasi berbagai komoditas ya. Oleh karena itu, oleh Ketua Umum Apkasi kemarin beliau mencoba untuk bagaimana Apkasi memperkarsai e-commerce itu. Ya, supaya, ya cuman memang ini tidak mudah juga karena kita harus mempersiapkan datanya supaya valid. Nah, jujur saja saya ingin mengatakan bahwa di era kelesuhan ekonomi global ini harusnya Indonesia mengambil peluang yang sangat besar. Karena kita dari dulu kan dikenal sebagai negara agraris. Bumi kita ini tidak bertambah. Jumlah penduduknya terus bertambah. Pasti kebutuhan pangan kita semakin besar. Orang butuh pakan ya? Iya, butuh pakan. Harusnya, ya mungkin memang kita harus fokus. Ya, kita harus fokus. Kan dulu kita ingat betul devisa kita itu sumbang sim paling besar itu dari minyak. Yang kedua itu dari udang. Ya. Kenapa kita tidak mencoba untuk membangkitkan kembali kekuatan kita itu? Nah, saya kira salah satu kelemahan kita sekarang ini adalah memang kita tidak mulai menangani hal yang lebih mendasar untuk kita bisa bangkit kembali. Ya, contoh saja sampai hari ini kita masih bicara suasembada. Padahal harusnya sekarang kita sudah harus bicara bagaimana komunitas-komunitas hasil-hasil pertanian kita ini keorientasinya pada ekspor. Ya, coba contoh saja. Pasal paling dekat kita itu Singapura. Singapura tidak punya lahan untuk mengembangkan sektor pertanian. Ya, Singapura saya kira memang pengusaha banyak yang masuk ke situ, wisatawan masuk banyak ke situ. Dan saya kira setiap hari butuh pangan banyak. Nah, apa yang masalah dengan Indonesia? Kenapa harus mereka datangkan dari Thailand? Kenapa Thailand yang selalu muncul dengan bangkok-bangkoknya itu? Orientasi marketing yang kita kurang ya Pak ya? Orientasi marketing. Yang kedua memang kita ini belum mampu membangun sektor pertanian kita dengan inovasi-inovasi dan adopsi teknologi yang cukup bagus. Kita memang ingin mencari solusi sebetulnya bagaimana membangun Indonesia dari daerah tapi juga pemerintah pusat bisa membangun. Ada beberapa data fakta yang ingin kami sampaikan. Kita melihat data yang kami perlu dari Kementerian Keuangan dan PricewaterhouseCoopers bagaimana Indonesia yang di era awal-awal order baru hingga kemudian sekarang menikmati di awalnya adalah gonansa minyak atau migas. Tetapi kalau kita melihat revenue atau pendapatan dari minyak dan gas makin lama makin kecil. Dari tahun 2004 yang menyumbangkan sekitar 20-an persen untuk penerimaan negara, di tahun 2016 diperkirakan hanya 3 persen. Ini suatu fakta yang kita tidak bisa balikan karena memang itu adalah sumber daya yang tidak terbaharukan. Kita melihat data berikut dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Realisasi investasi baik PMDN maupun PMA berdasarkan lokasi proyek. Di 5 besar masih terjadi di Pulau Jawa. Kita lihat di Jawa Barat itu Rp29 triliun sekitar 17 persen. DKI Jakarta Rp24 triliun 14 persen, Jawa Timur Rp12 triliun 7,6 persen, Banten Rp12 triliun 7,4 persen, dan Jawa Tengah hampir Rp12 triliun atau 7,2 persen. Ini suatu fakta yang memang kita harus pertanyakan kenapa kemudian investor lebih banyak datang ke daerah-daerah atau provinsi ini. Sebagian mengatakan karena memang kesiapan infrastruktur. Kita lihat lagi bagaimana realisasi investasi daerah untuk teriulan pertama 2017, data yang masih kami peroleh dari BKPM, menunjukkan yang warna merah ini adalah investasi di Pulau Jawa itu Rp90,5 triliun atau 54,6 persen terjadi realisasi investasinya di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa yang terdiri dari ribuan pulau yang lain itu Rp75,3 triliun atau 45,4 persen investasinya. Kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah teriulan pertama 2017 ini dibandingkan di tahun sebelumnya. Data yang kami peroleh dari BPS menunjukkan ternyata pertumbuhan ekonomi yang relatif besar ada di luar Pulau Jawa. Kita lihat yang di urutan pertama adalah Kalimantan Tengah 9,5 persen pertumbuhannya. Kemudian di Sulawesi Tenggara ada 8,4 persen, di Sulawesi Selatan 7,5 persen, Sulawesi Barat 7,4, Gorontalo 7,3, dan Maluku Utara 7,5. Ini pun masih belum mencapai double digit karena kalau kita perhitungkan sejarahnya maka di luar Pulau Jawa ini harus mengejar lebih banyak lagi untuk bisa menyamakan dengan pertumbuhan di Pulau Jawa. Pertanyaannya apakah memang kemudian daerah itu benar-benar sudah siap termasuk seluruh perangkat pemerintahannya? Apa yang unik Pak Nurdin dari ekspo kali ini dibandingkan ekspo-expo sebelumnya? Ya, memang kita dari tahun ke tahun itu terus kita lakukan berbagai inovasi-inovasi. Jadi karena memang bagaimanapun juga potensi daerah ini kan cukup besar. Nah, salah satu kendala yang dihadapi oleh daerah adalah mereka punya potensi yang sangat besar tapi persoalannya akses pasar. Nah, juga akses pasar ini kan tergantung juga kontinuitas, kualitas maupun packaging. Nah, kami tahun ini mencoba sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada ekspo tahun 2016 kemarin. Bapak Presiden kasih petunjuk kepada kita supaya ekspo berikutnya jangan lagi hanya mengandalkan potensi daerah semata. Tetapi bagaimana ada join antara potensi daerah dan pasar. Nah, ini yang kita coba bangun Pak. Nah, oleh karena itu APKASI memfasilitasi kerjasama dengan berbagai kedutaan. Nah, kedutaan ini yang mencoba untuk menjambatani kami dengan pengusaha-pengusahanya di negaranya masing-masing. Ya, Alhamdulillah tahun 2017 ini, insya Allah tanggal 19 Juli akan dibuka oleh Bapak Presiden. Itu akan dihadir oleh 19 negara. Itu pengusahanya pada datang semua. Pengusaha negara besar apa negara-negara? Negara besar termasuk Jepang, Eropa, Amerika. Ya, kemarin juga kita diundang ke Shanghai. Kita sudah tanda tangan Nemo Yu dengan pengusaha-pengusaha di Shanghai. Dan mereka minta 100 booth. Mereka mau ikut juga. Dan ya, atas arahan Pak Ketua Umum APKASI, ya kita betul-betul mempersiapkannya dengan baik. Jadi ada business matching ya. Kalau daerah sendiri apa yang akan dipamerkan oleh semangat? Ya, ini. Jadi tahun ini kita sudah mulai fokus Pak. Kita tidak lagi hanya asal ikut pameran. Tetapi betul-betul, ya contoh saja misalnya. Kita ini penghasil kopi Indonesia. Kenapa kita tidak mencoba untuk boomingkan kopi Indonesia ini dengan berbagai jenis, berbagai varietas. Seperti misalnya kan, ya kopi Toraja. Ada di Sumatera, ada di Bali, ada di Mar. Semua kopi. Nah, juga berikutnya rumput laut. Kita punya rumput laut kan selama ini belum bisa kita ekspor sampai ke keragenan. Kita masih mentah saja. Nah, ini yang kita coba bagaimana kita sinergikan antara produsen dengan pasar. Ya, mudah-mudahan kita harapkan, ya sesuai keinginan Bapak Presiden, jadi setiap ekspo itu ada transaksi. Dan ya, mudah-mudahan juga selesai ekspo, bukan sampai berhenti di situ. Tetapi jalinan kerjasama ini berlanjut terus. Baik. Terima kasih.